Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di mata kuliah jaringan komentar seperti yang saya informasikan di grup sebelumnya bahwa Hai hubungan dengan tanggal 10 April berkenaan dengan hari lalu dan seharusnya jadwakan untuk pelaksanaan UTS maka UTS sendiri akan diundur khusus untuk jaringan komputer dan praktikum itu ke tanggal 17 Hai sehingga untuk tanggal 17 April ini yang seharusnya dimulai kembali pertemuan ke-8 maka pertemuan yang ke-8 ini kita akan menjukan pada hari ini tanggal 3 April 2020 ya oke nah mari kita akan mulai bahasan yang ke-8 mengenai sistem keamanan jaringan Oke yang pertama kita akan diperlukan menggunakan latar belakang Hai kenapa diperlukan keamanan sistem jaringan nah sistem komputer dan jaringannya ini memiliki kerawanan terhadap serangan sepanjang hidupnya tidak ada sistem berbasis komputer yang mampu mengamankan dirinya dari semua keamanan sehingga apa yang bisa kita lakukan Hai itu membuat bagaimana hacker atau keker kesulitan dalam mengambil sistem Hai kalau kita berbicara keamanan atau istilahnya security ya gimana jaringan komputer itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi satu dengan yang lainnya Hai dan ketika semua komputer saling terhubung dalam suatu jaringan maka keamanan merupakan hal yang harus diperhatikan Hai dan fungsi dari keamanan sendiri itu adalah bagaimana membuat jaringan komputer yang memiliki stabil terstruktur kuat serta mampu mengatasi berbagai gangguan Hai nah logikanya bila kita dalam suatu jaringan komputer ternyata memiliki sisi keamanan yang lemah tentu hal ini berdampak merusak kestabilan jaringan komputer sendiri banyak gangguan yang masuk akibat dan lemahnya keamanan yang dibuat bisa merusak kinerja transfer data dari jaringan Hai oleh karena itu gangguan biasanya merupakan parameter untuk mengukur tingkat keamanan sistem komputer di sebuah instansi ataupun di perusahaan dimana suatu sistem memiliki tingkat keamanan berdasarkan sering tidaknya mengalami gangguan Hai jadi kinerja dari seorang IT akan diukur dari seberapa banyak seberapa sering gangguan yang muncul di jaringan komputer Hai jika ini menjadi titik yang penting Oke jadi setelah kita memahami pentingnya keamanan dalam suatu jaringan maka kita harus dapat mengkaji lebih detail tentang keamanan jaringan itu sendiri Hai penisip keamanan pada jaringan merupakan hal yang sangat komplek Hai hal ini setidaknya menggambarkan bagaimana keamanan jaringan komputer ibarat semua pajol yang besar pengguna Hai samping banyak standar keamanan dalam jaringan komputer Hai penyata jaringan 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 Saudi可能 semitial sedi perkembangan serangan komputer hahaplik Muhammad life tes persisnya diicar stylish jaringan Hal ini membuat standar yang sudah dipakai harus dipertimbangkan kembali. Apakah harus diubah untuk mengimbangi jumlah dan jenis sarangan yang selalu utama dan bervariasi. Sehingga biasanya kalau seorang IT itu ada oportunitas pekerjaan yang pasti dilakukan pada saat dia masuk kerja. Yaitu apa? Mengupdate. Mengupdate itu artinya apa? Memperbaharui kondisi sistem yang ada. Nah, sehingga apa sih definisi keamanan jaringan? Sistem keamanan jaringan itu adalah suatu perlindungan data selama pangkulasi dilakukan. Untuk apa? Untuk menjamin keaslian data yang ditransmisikan dan memelihari karakterasihan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, keamanan sendiri ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis klasifikasi network security atau keamanan jaringan. Jadi kalau network security ini fokus kepada media pembawa informasi atau data seperti jaringan komputer. jenis yang kedua adalah komputer security. Komputer security ini akan berfokus kepada komputer, server, operation, terminal, termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan operasi sistem. Dan yang ketiga adalah application security. Ini akan berfokus kepada program aplikasi, software, dan tablet-tabur. Jadi, secara duis besar ada tiga poin klasifikasi. Network security, komputer security, dan application security. Oke, nah bagaimana kita bisa memproteksi dan security sistem komputer? Yang pertama, memproteksi, implementasi, pengamanan sangat penting untuk penyelesaian sistem tidak diindruksi dan diganti. Sehingga proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan software sama pentingnya. Nah, biasanya IT itu selalu fokusnya hanya ke sistem operasi. Padahal perangkat keras pun merupakan bagian yang harus kita patut. Jadi, sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat menak di suatu sistem. Nah, apa domain proteksi yang harus kita lakukan? Mekanisme proteksi di sistem komputer itu, banyak objek yang perlu diproteksi. Di antaranya, satu, objek perangkat keras. Adware-nya, apa yang body proteksi di perangkat keras? Contohnya, pemrosesnya, segmen memorinya, terminalnya, diskret, ya, pemroses seperti CPU, segmen memori, hard things, terminal, macem-macem, ya, diskret apalagi sebagai penyimpanan data. Printer juga sama, harus kita proteksi. Yang kedua apa? Objek perangkat inak. Objek yang perlu diproteksi apa di perangkat inak? Prosesnya juga, ya, sistem operasinya, baik sistem operasi perangkat komputernya, ataupun istri jatuhnya. File, jelas. File itu perlukan data. Data. Penting. Ya. Kemudian, basis data. Basis data, ya. Dan sekarang ini, di semua perusahaan pasti berbasis S, S, Data. Sehingga itu wajib. Dan yang terakhir adalah S, 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 Masalah proteksi adalah mengenai cara mencegah proses-proses mengakses objek-objek yang tidak diautorisasi. Nah, mekanisme ini juga harus memungkinkan membatasi proses-proses ke suatu set operasi yang legal yang diperlukan. Misalkan, proses A dapat membaca file F, tapi tidak bisa menulisinya. Agar dapat menyediakan mekanisme proteksi berbeda, Maka dikembangkanlah berdasarkan konsep domain. Nah, domain itu apa? Domain itu merupakan himpunan pasangan. Ada hak, ada objeknya. Setiap pasangan akan mengespesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Sehingga, hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Nah, contoh nih, cara penyimpanan informasi anggota domain. Cara konseptual berupa satu metik yang besar di mana baris menunjukkan domain, kolom menunjukkan objek. Nah, kita bisa lihat nih. Ada domain 1, domain 2, domain 3. Di mana nanti hak dan aktifnya, file 1 hanya bisa kan read saja. File 2, read, write. Domain 3, read, write, execute. Printer, write saja. Dan seterusnya. Ini contoh dari kita membuat metrik pengaksesan objek. Jadi, kita bisa menutupkan siapa-siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Ini menjadi penting. Kemudian, kapabilitas. Cara lain, adalah dengan memecah metrik berbaris. Di asosiasikan tiap proses satu daftar objek yang boleh diakses, bila terdapat tanda operasi yang diginkan padatnya atau domain. Tanda ini disebut dengan senarai kapabilitas. Kapabilitas list. Contoh. Ini, ada tipenya berkas. Pointer, proper, motor. Haknya apa? Poin, light. Kompetenya, pointer, profile 2, pointer, proper, dan seterusnya. Ini contoh metrik berbarisnya. Kemudian, mengenai otentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi di dasarkan asopsi sistem. Mengetahui identitas pemakai. Nah, masalah identifikasi pemakai ketika login itu disebut otentifikasi pemakai atau user authentication. Kebanyakan metode otentifikasi didasarkan pada tiga cara. Apa saja? Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai. Yang ketiga, sesuatu mengenai ciri pemakai. Nah, jadi itu mengatakan ini. Sekarang masuk ke mengenai klasifikasi keamanan menurut David Icoe. Bahwa, menurut David Icoe, keamanan sistem komputer terdiri dari empat tingkat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah physical security atau keamanan fisik. Nanti akan bisa diuliskan lebih lanjut. Yang kedua, manusia atau personal security. Yang ketiga, data, media, teknik, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan kegiatan. Ini gambaran diagram bahwa ada empat tingkat. Manusia, fisik, data, media, teknik, dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan kolesi atau persidur. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, physical security atau keamanan saat fisik. Nah, yang dimaksudkan di sini cenderung ke arah bentuk fisik dari komponen penyusun jaringan. Jadi, keamanan fisik lebih dipandang pada sisi hardware dari jaringan. Seperti apa? Akses point, kabelan, SMC view, IP, dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang tidak diprioritaskan. Contoh nih, akses point bagaimana penempatannya. Karena akses point kan ditempat di area-area yang harus aman dari peti, hujan, dan sebagainya. Kabelan, penyusunat, kabel. Khususnya di gedung-gedung perusahaan, baik yang bertingkat maupun yang tidak. Tapi, perusahaan yang sudah tersesung, pasti kabel jauh kabel akan terpisah sendiri antara kabel. Kabel listrik akan dipisahkan. UPS. UPS yang paling terpenting. UPS ini berguna pada saat apabila terjadi mati listrik. Kalau mati listrik, ya, maka UPS akan menjadi media sementara, supaya komputer tidak langsung mati. Karena bahaya. Apalagi server. Server kalau langsung mati, itu akan merusak baik hodga maupun software. Ya. Nah, tentunya kita harus memahami gangguan secara pasti lebih dahulu. Pada satu contoh kasus, nih, memiliki semua jaringan, seperti tegangan yang naik turun, itu akan merusak, sih. Terus, ada rawan tikus yang memiliki kabel ruangan yang tidak lengkap di AC, sehingga menciptakan suhu yang sama. Makanya kalau di perusahaan itu, ya, standarnya emang, yang namanya ruangan software, itu pasti ber-AC. Pasti di angka 20 derajah, dingin sekali. Rata-rata kalau yang berlama-lama dari ruangan AC itu tidak kuat, harus pakai jangka. Terus, untuk listrik yang naik turun, biasanya menggunakan stabilisat. Karena, yang namanya tegangan PLN itu tidak ada yang stabil. Hanya itu, antara 190V sampai 240V. Ngomongnya aja, 220V, waktu akhirnya, tidak pernah mencapai stabilisat, pasti naik turun. Kamu bisa coba di rumah kamu, coba ukur setiap waktu, pasti berbeda. Sudah diperasibatikan dirumah saya sendiri. Oke, berubahannya itu. Kalau nyaringnya antara 190V sampai 240V, padahal listrik itu, sering komputer ini memerlukan kegagangan yang stabilisat. Ya, makanya rata-rata kalau dulu itu sering menggunakan yang namanya stabilisat. Oke, selanjutnya keamanan fisik yang dilakukan pada kasus itu tadi, ya, sudah saya jelaskan. Karena kejadian dulu nih, di istimewa karisma, dulu waktu klimaks, kalau nggak salah, mengurus masalah server buat jaringan Wi-Fi. Sampai jempol tuh. Servernya kenapa? Disimpannya di ruangan yang tidak berasai. Itu sangat berpengalaman. Oke, selanjutnya yang kedua adalah keamanan manusia atau personal security. Nah, keamanan terhadap personal ini perlu diperhatikan. Saya akan memberikan contoh kasus yang di Amerika namanya hacker progenaris di Kevin Nicky. Dimana dia mampu menjemput sistem keamanan perusahaan dengan cara berpura-pura menjadi pegawai serbis. Biasanya kalau di perusahaan itu, ya, sistemnya itu berhapis, ya. Dimana, ya, mungkin terjadi sistem keamanan itu rusak gara-gara orang asing. Itu, kalau secara dari luar itu tidak mungkin, ya, harus dia masuk ke sistem, ya. Denimod itu harus perangkat hardware ini harus ada juga di sini, ya, nggak bisa langsung, nggak ada, ya. Kayak magic itu nggak ada, bohong. Kalau kalian kelihatin film-film, bagaimana mau menjadap itu, pasti ada perangkat yang hadulannya, ya, itu di sistem atau di ruang sepenuhnya ada pembajakan seperti itu. Nah, kalau orang yang masuk ke perusahaan itu sendiri, menyaman, itu yang nggak susah. Nah, itu, kepermitting ini di perusahaan, di perusahaan itu, dia menggunakan fasilitas yang ada, dan dia bisa memobrol sistem. Nah, bagaimana dengan keamanan perusahaan itu, biasanya di perusahaan itu punya yang namanya ID card system. Makanya yang namanya karyawan itu pasti punya yang namanya kartu, ya, pengenal. Nah, biasanya juga kalau di ruangan-ruangan penting seperti ruangan server itu, pasti ada uang-uang khusus saja yang bisa masuk. Bahkan tempat saya buka bia ini, masuk ke ruang sistem itu menggunakan, apa namanya, fingerprint. Hanya limited person yang bisa masuk ke sana. Tidak semua, ya. Oke. Kemudian, yang susah itu adalah bagaimana orang dalam itu sendiri. Artinya, bukan orang luar, orang dalam. Nah, ini standarnya nanti dihadapkannya sama HLD, bagaimana proses para kerupakan. Para kerupakan pegawai yang judul, yang bisa dipercayai. Ini agak susah. Tapi memang pintar-pintarannya HLD dalam memiliki orang. Masalah kejujuran itu yang penting. Makanya, kalian kalau nanti bekerja di sebuah perusahaan, hal yang pertama harus cukup. Yang ketiga, mengenai data, media, teknik, dan komunikasi. Nah, keamanan pada bilangnya cenderung mendapatkan perhatian yang lebih biasanya. Ya, karena keamanan pada sini menjadi grafkan pada software. Jadi, data pada jaringan tertentu harus diamankan dari beberapa tugas yang jadi miliki. Dalam jaringan komputer, maka ditunjukkan medianya untuk berkomunikasi menggunakan media dan teknik tertentu. Contoh nih, dalam jaringan A, komunikasi langsungnya dilakukan dengan sistem sharing. Ada pemberian izin kepada komputer tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Dalam jaringan UU, menggunakan media sharing NFS, media sharing file system, netflix file system. Nah, sehingga secara teknik, tiap-tiapun harus mengetahui alamat komputer lain bila anda melakukan sharing. Ya, bahkan bisa ditambahkan dengan cara menggunakan password dan pengaturan hak pengaksesan data. Jadi, setiap komputer itu punya hak dan pengundangan masing-masing. Komputer yang lain tidak boleh menggunakan media lain selain sistem sharing dan berkomunikasi. Nah, pada keamanan ini terdapat berbagai jenis standar keamanan. Tapi perlu diingat bahwa sistem keamanan yang bagus tidak hanya pada server, tapi ada aspek yang lain. Oke, yang terakhir itu adalah mengenai kebijakan dan persidur. Kebijakan atau istilahnya volisi, serta persidur dalam jaringan harus ditentukan sepegas untuk membangun sistem keamanan yang kuat. Pengolongan beberapa pengguna jaringan komputer terhadap kepentingan harus diperhatikan. Jadi, setiap orang, setiap bagian, setiap level itu punya hak masing-masing. Aplikasinya, bila pada suatu jaringan komputer usaha dapat tiga bidang kerja, misalkan keuangan, customer service, produksi, pengaturan kebijakan diterapkan bagaimana kepentingan bidang kerja masing-masing. Tidak bisa disambilkan. Contoh, misalkan di bagian produksi, apakah perlu fasilitas ultimate? Bagian keuangan, customer service, mana yang memerlukan? Karena, kalau tidak diatur seperti itu bahaya. Yang produksi harusnya, produksi malah konsen, main FB, internetan bahaya. Itulah pentingnya polisi. Yang selanjutnya, contohnya, pernah kejadian di perusahaan lain. Pernah, saya perdon, gara-gara terkena virus. Setelah ditusuk, ternyata virus berhasil dari mana? Dari plastik USB, media plastik. Sehingga, dari kejadian tersebut, muncullah kebijakan prosedur bahwa tidak boleh menggunakan plastik dari luar. Jadi, semua pertindahan file harus melalui jaringan. Kalaupun, tidak melalui jaringan, harus dikopi, plastiknya harus menggunakan plastik perusahaan. Di mana, plastik perusahaan sudah diungkapi dengan sistem proteksi, hanya plastik yang teregistrasi yang bisa masuk. Jadi, di sistem sendiri sudah ada software untuk memproduksi bagaimana hanya plastik-plastik yang teregistrasi yang bisa masuk ke sistem komputer. Kalau pakai plastik yang lain, otomatis akan dikopi. Nah, ini salah satu kebijakan prosedur. Nah, ini harus tegak. Tadi yang saya sudah sampaikan, koneksi yang tadi sebagainya. Maka, pengaturan kebijakan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya sendiri. Oke? Nah, salah satu proteksi keamanan yang paling sederhana, yaitu dengan penginstalan antivirus. Nah, perkembangan antivirus dapat kita bagi menjadi beberapa proses. Jadi, 4 generasi. Yang pertama adalah sekedar skenar saja. Dulu ya, generasi yang pertama antivirus. Yang kedua, skenar yang pintar atau halistik skenar. Yang ketiga, jebakan-jebakan aktivitas. Jadi, kayak aktivitas trad. Ini lebih pintar lagi. Jadi, dia memberikan contoh-contoh. Karena semakin sindir yang membuat kita akan semakin berkembang dan semakin pintar. Nah, yang terakhir adalah proteksi penuh. Full filter protection. Semuanya lengkap. Bukan hanya dari skenar, ada di pekanan, dan sebagainya. Sehingga, apa hal yang penting dari antivirus ini? Ini, yaitu perlunya regular updating. Seperti kita bisa update virus, kalau tidak pernah diupdate. Karena proses update itu, tujuannya buat apa? Untuk memperbarui database virus. Nah, apa saja sih masalah-masalah yang terjadi di keamanan sistem pemutar. Pertama, ada dua hal masalah yang penting. Satu, kehilangan data. Data loss itu yang paling bahaya. Karena kalau di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, data ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Aset. Bahkan sifatnya kompidensial. Tidak boleh berjok keluar. Contoh, di beberapa perusahaan otomotif. Pada saat dia akan launching model baru, itu sangat-sangat ketat pengaturan. Kenapa? Tidak boleh. Sampai bocor keluar. Nah, faktor yang terdiri di dalam penyelitian apa saja? Yang macam. Pertama, bisa saja dari bencana. Bencana alam, dan sebagainya. Itu yang agak susah. Yang kedua, kesalahan perangkat keras. Dan kesalahan perangkat lunak. Jadi, yang namanya perangkat keras hardware ataupun software itu punya kelemahannya. Kadang, bukan karena simpung guna. Karena si alatnya itu sendiri atau software itu sendiri. Yang ketiga, kesalahan perangkat manusia ini agak bahaya. Ini tergantung dari skill ataupun kondisi si orangnya. Ini fatal. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Oke, yang kedua adalah penyusup hacker. Jadi, penyusup itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan hacker, ada yang tracker. Dua-duanya penyusup. Tapi bedanya, kalau hacker ini biasanya dia hanya ingin mencari informasi atau insurping saja. Pemasaran saja. Tidak merusak. Maksudnya gini, tetap pada saat kondisi awal sih dia akan merusak sistemnya. Karena dia berusaha masuk atau pasti merusak sistem pintunya lah. Tapi, setelah itu dia hanya lihat-lihat atau copy-copy data saja. Makanya bisa disebut dengan penyusupasi. Yang bahaya adalah penyusup aktif. Yaitu hacker. Dia memang tujuannya sudah kriminal biasanya. Jadi, setelah dia masuk, dia boboa ke sistem. Dia juga akan mencur, bahkan menusak sistem. Bagaimana sistemnya? Dirumpukan. Ini sudah termasuk kriminal. Tapi, dua-duanya kriminal sebenarnya. Ya, hacker kriminal. Heker juga kriminal. Oke. Apa sih syarat-syarat dari keamanan? Pertama, confidentiality. Teras ya. Menjaga dari pebombolan. Yang kedua, ada kritik keutupan. Kementerian data secara konistik. Kadang data dikirimkan. Ya. Bisa terkirim, tapi sudah tidak utuh. Ya. Yang ketiga, authentication keaslian. Nah, keaslian data. Menjamin user identity atau ordinan data. Yang keempat, non-repulation. Penolakan. Jadi, tidak adanya kegagalan proses. Itu salah satu syarat keamanan. Jadi, di jaringan komuter pada suatu proses aktifasi, walaupun terjadi kegagalan proses itu bahaya. Ya. Khususnya, untuk sistem perusahaan yang menggunakan proses online. Offline? Wah, offline. Oke. Yang kelima, availability, ketersediaan. Bagaimana si user dapat mengakses data. Apa yang diperlukan? Dan yang terakhir adalah akses kontrol. Hanya yang berkepentingan yang bisa. Makanya, tadi, salah satunya dengan cara diproteksi, dengan menggunakan password, username, dan sebagainya. Oke. Apa sih ancaman-ancaman dari keamanan? Tadi, pengumpulan, informasi, hilang produk terdata, penyamaran, ya. Kemudian, penolakan tugas, legal user, Nah, ancaman yang biasanya backdoor, pojang house, e-channel stacker, ya. Nah, termasih yang paling banyak pada keamanan ini adalah masalah akses kontrol dan authentication data. Oke. Bagaimana kita memonitoring ancaman ini? Karena ancaman ini mau tidak mau, kita harus selalu monitor, terlalu luas palu. Pertama, rancangan sistem yang seharusnya disifat publik. Kita harus bisa. Karena, jaman setahun itu, zaman now ya, udah pula dari filosofi, evolusi, dasar, port point zero, semua sistem untuk pasif berbasis online, dan publik sifatnya, bisa diakses oleh umur. Yang kedua, dapat diterima. Pemeriksaan otoritas saat itu, dan kewenangan sebenarnya mungkin. Mekanisme yang ekonomi. Oke. Apa jenisnya ancaman tadi? Dari latang ada yang pasif, ini ilustrasinya ada yang aktif. Pasif, hanya dapat mengelamati komunikasi atau data. Aktif, teks, aktif memodifikasi komunikasi atau data. Ini yang seringnya suka bicegah dan sangat kuat. Nah, tujuannya emang mau menghancurkan. Bisa contohnya mal modification atau pembajakan PCP-IP. Jensi serangan. Istilahnya ada yang namanya interupsi. Sebuah sistem yang dirusak sebelum sampai tujuan. Jadi, interupsi itu kita mengirimkan data, tapi belum sampai, sudah dirusak dulu. Yang kedua, interception. Dissert tidak berhak mendapatkan ASP. Jadi, yang seharusnya yang punya hak, punya otoritas, eh, bisa diintersepsi oleh orang lain. Ini bahaya. yang disalah gunakan. Yang ketiga, modifikasi. User tidak berhak, tidak hanya undangan ASP juga dapat merubahnya. Ini juga yang penting. Kemudian, fabrication. User yang tidak berhak memasukkan atau menunjukkan objek ke dalam sistem. yang biasanya itu tadi yang sering disisipkan biar lo untuk perusahaan. Makanya, kebanyakan, ya, sekarang itu yang diperadukasi email. Makanya, email itu selalu dijaga. Ya, karena biasanya rata-rata penisipan ini melalui email. sehingga pada saat email nanti dimuka, terus akan terpindahkan ke sistem dan ada yang secara langsung atau nantinya bersifat nanti pada suatu saat dia akan aku. Itu yang baik. Oke. Nah, ada sistem keamanan yang kita kena dengan yang namanya firewall. firewall itu ada suatu sistem atau group system yang menjalankan kontrol akses keamanan di antara jaringan internal yang aman dan jaringan antras. Antras itu yang tidak dipercaya itu internet. Biasanya, emang, kalau kita ingin masuk ke dunia internet, pasti ada firewall-nya. Di perusahaan itu pasti punya firewall sendiri. Kalau di komputer kita, sistem contohnya di Windows, itu ada yang namanya firewall. itu harus selalu diaktifkan kalau kita selalu masuk ke jaringan internet. Bahaya nanti, minimal itu buat di komputer berbadi. Tapi kalau perusahaan pasti ada sistem sendiri, firewall tersebut. Nah, firewall ini di design untuk mengikinkan trust data yang lewati, data yang diperbolehkan. Menolak pelayanan yang mudah diserang, mencegah jaringan internal dari setengah luar yang bisa menembus para setiap yang bisa menembus. ilustrasi. Kalau kita lihat gambaran, ini contoh, ada sebuah perusahaan A, dia punya sistem keamanan jaringan internal, ada komputer perusahaan B, sama. Nah, pada saat mereka mau masuk ke jaringan internal, antras network, masing-masing punya firewall. jadi disini firewall itu tugasnya memang mencari, memproteksi. Nah, apa lagi sih kemudian sistem firewall ini? Firewall itu dapat berupa PC, persona komputer, router, mainframe, mainframe, unique station, atau gabungan dari kesemuanya. Ini tergantung dari perusahaan atau organisasi masing-masing. Karena berhubungan dengan apa? Tentunya keuangannya. Semakin bagus, semakin maaf. Perangkat komputer itu tidak yang murah. Perusahaan apalagi, prestasinya besar. Lewa, ini terlihat dari satu atau lebih komponen fungsi eonal. Pertama, contohnya ada paket data router, ada aplikasi yang lakon bergaya itu kayak proxy dan circuit lakon gateway. Nah, ada beberapa firewall product. Ada yang disifat komersial, contohnya kalian bisa akses di sini. Aksan, Syspo, yang paling kanan-kanan adalah Syspo, checkpoint, netscreen, ada juga open source, free. kom, terus free.bsd, terus netfilter. Ini produk-produk untuk ada yang berhimpat komersial, berbayar, adipun yang free. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini mengenai keamanan sistem komotor. Lebih lanjut, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian share di Google Classroom di kolom komentar kelas kalau ada pertanyaan sebelum matak kuliah ini berakhir. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti silahkan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dabuk